Intro Ya balik lagi di PTV Show Ngobrol sering tapi gak bikin boring Nah ini adalah kabar baik untuk para pecinta Kegiatan Dabar Pak Bersa Karena ya kita memang seringkali tertarik Begitu ya apalagi untuk usia anak-anak gitu Di zaman dahulu Pasti banyak banget yang tertarik dengan Dodia Dabar gitu ya atau voice over Nah sekarang saya yakin Semakin banyak lagi yang tertarik dengan Aktifitas ini karena semakin banyak juga Komunitas-komunitas dari voice over gitu ya Yang ternyata banyak loh orang Yang sangat minat dengan dunia Olah vokal ini karena Memang kita suka tertarik kok orang bisa Suaranya sedemikian bagus Kok enak banget sih Nah boleh dong Mas Sikit dibagikan tips Untuk latihan mungkin sebelum kita Terjun langsung jadi kayaknya tuh Gak nol-nol banget gitu loh ketika kita ingin Ikut sebuah komunitas Mas apa sih latihan yang bisa dilakukan dengan mudah Ya paling kalau untuk latihan ya yang basic-basic aja Yang seperti saya bilang tadi kayak latihan Pernafasan gitu Olah nafas biar nafasnya panjang Itu gimana caranya Mas? Nahan nafas gitu? Masukat kolam renang? Gak kalau untuk nafas Kita harus support dari diafragma ya Jadi otot diafragma nya itu harus kuat Nah salah satu tanda ketika otot diafragma kita bekerja itu ada dua aktivitas tubuh Yang pertama saat kita bersin atau batuk Kemudian ya itu bersin atau batuk Itu otot diafragma kita bekerja dan saat kita tertawa gitu Jadi kan kalau bersin kan Itu kan kencang banget tuh Tapi gak kerasa sakit tuh disini Nah itu otot diafragma nya yang bekerja gitu Jadi dia memberikan dorongan Supaya nanti power yang keluar itu lantang Tanpa harus memberikan beban yang lebih di pita suara Itu meningkatkan power ya? Betul power Dalam suara gitu ya Itu makanya kalau kadang-kadang nih Kalau misalnya kita baru belajar tentunya Tentang suara atau vokal Pasti agak bingung Tambah powernya Ini malah teriak kadang-kadang Iya itu salah kapra sebenarnya Jadi Bedanya dimana nih? Ya kalau teriak biasa gitu ya Yelling atau shouting ya Emang yang dipakai disininya Tapi kalau kita teriak Kerasa nih di leher ya Jadi misalnya Hei! Nah itu kan sakit tuh pasti disini Kalau yang belum pernah Tapi kalau misalkan kita pakai otot diafragma kita Ya udah saya minta aja Hei! Nah seperti itu Itu kan beda tuh yang pertama yang kedua gitu Ya paling seperti itu aja Dilatih aja otot diafragma nya Cara latihannya itu Kita ambil nafas ya Kita simpen di paru-paru Ya perutnya dikembangin Nanti dia setakat tuh ya Bunyinya SH Jadi Gitu aja sih Seperti itu selama satu menit atau berapa kali? Terserah sampai sehabisnya nafasnya aja Oh jadi kita ambil nafas nih Pemirsa ya Ini bisa langsung dipraktekin nih di rumah nih Ambil nafas Kemudian langsung Gimana sih? Ambil nafas ya Ambil nafas di dalam-dalamnya dari hidung Oh dari hidung Lalu Tahan satu dua detik Keluarkan dari mulut Bunyinya SH ya PSS 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 Sambil dirasakan disininya Ada tekanan pasti ya Iya PSS PSS Gitu Oke itu untuk melatih? Kekuatan otot diafragma Kekuatan otot diafragma Nah Pemirsa ini sudah dapat satu Cara untuk latihan nih Aduh semakin penasaran lagi pastinya ya Latihan-latihan selanjutnya Selain otot diafragma Apalagi yang harus dilatih? Mas Sikit Ya paling Untuk artikulasi ya Kejelasan Mengucap Nah itu gimana caranya? Banyak juga nih Suka keserimpetin nih artikulasinya Caranya gimana sih latihan? Ya paling dilatih aja dari Tempo yang lambat Misalkan membaca naskah gitu Yang berapa kata Dilatih aja dari membaca Tempo yang lambat Terus nanti dinaik Speed up Speed up Sampai cepat gitu Dibiasain aja Jadi kalau gak dibiasain Emang susah gitu Misalkan Ngomong beberapa kalimat Temponya segini ya Kalau yang gak biasa ngomong cepat Ya susah Oh baik Jadi kalau menurut Mas Sikit Latihan ototikulasi ini Ya lagi-lagi sih Gak bisa dengan satu dua kali ya Harus dibiasakan Begitu ya Mas Sikit ya Membaca naskah Pilih naskah apapun yang disuka Novel juga gak apa-apa gitu ya Misalkan novel sih ya Kalau misalkan kita pergi gitu ya Naik mobil atau motor Misalkan berhenti gitu Ada bacaan apa Baca aja Baca aja Misalkan nomor telepon 0896-9848-7231 Kayak gitu aja Sambil iseng aja Sambil nungguin macet gitu Juga bisa Wow Oke Kadang-kadang ntar Suka takut nih orang Anggap kita lagi ngomong sendiri nih Jangan-jangan nih Itu latihan ya Nah itu pun dibacanya pun Harus ada tingkatannya Jadi dari kita baru mulai Mungkin agak lambat Sampai kemudian kita harus melatih yang cepat juga Yang penting jelas aja Kadang kan orang kalau misalkan Contoh angka gitu ya Ada beberapa yang Hurufnya tuh hilang Misalkan Sembilan Jadi dia jadi sembilan Nah gitu Oke Sepuluh Sepuluh Haknya kurang Nah seperti itu misalnya Sepuluh Tujuh Tujuh gitu Biasanya gitu sih orang Kalau misalkan Disuruh baca yang cepat gitu Ada satu dua huruf yang hilang Yang hilang Oke Nah itu harus diperhatikan pemirsa Nanti mungkin kita bisa bikin challenge ya Membaca Bukan hanya cepat Tapi juga jelas Nah ini yang paling penting Begitu ya Dan seringkali yang paling Sering salah itu Adalah huruf-huruf vokal Terutama huruf I Kadang-kadang kayak Indonesia aja Dibaca E gitu ya Atau ada tambahan kayak Nesya Ada Y nya Ini pun harus dilatih pemirsa Jadi Ya membiasakannya ternyata Tidak terlalu sulit Apakah kita harus membuat sebuah naskah dulu Enggak juga Gunakan saja kalimat-kalimat Yang ada di sekitar kita ya Masih gitu ya Iya betul Dan jadikan itu adalah Tempat kita untuk berlatih Iya Begitu Nah kalau kita nanti kemudian Tahu bahwa Oh sudah ada peningkatan nih Dari mana nih Kita bisa menilai diri kita sendiri sebenarnya Bisa gak? Ya Dikasih denger aja ke orang-orang gitu Misalkan Ini Saya rekaman nih Dari sebuah naskah Tolong-olong Dinilai dari sisi Artikulasinya Kemudian intonasinya Kejelasan pengucapannya Nanti ini aja Sama orang-orang yang Sudah berpengalaman tentunya Gitu aja Baik Nah untuk itu Bisa nih ikut-ikut Dalam komunitas-komunitas Faceover Ya Mas Sigit ya Kalau memang Tertarik di bidang Olah vokal ini Karena memang Ini tidak bisa Kita dapatkan Secara sempurna Itu dalam waktu yang cepat Tapi harus dilakukan Secara konsisten Begitu ya Mas Sigit ya Nah kalau Mas Sigit sendiri Yang paling Mas Sigit suka Dari Meniru suara Atau menjadi sebuah Karakter suara Itu menjadi siapa Kartun ya Kartun? Iya kartun Kenapa? Karena suka kartun Basically atau bagaimana? Kalau sekarang sih Udah gak suka Dulu waktu masih kecil Ya Suka aja gitu Nonton-nonton kartun Terutama yang animasi ya Suka aja gitu Menirukan suaranya gitu Oke Ternyata memangnya Sesuatu itu yang dilakukan Dari rasa suka Pemirsa Memang bisa bertahan lama ya Karena kita mencintai Aktivitas itu Entah itu kemudian Ada hasilnya Atau tidak ada hasilnya Disukai atau tidak Kita yang pasti Melakukannya dengan Suka cita Itu yang paling penting Nah kalau sekarang Mas Sigit latihannya itu Pakai mentor lagi Ikut kelas Atau bagaimana Untuk terus meningkatkan Kualitas suara Mas Sigit? Ya paling Dilatih setiap hari aja ya Harus setiap hari nih? Iya Terus juga Kalau misalkan Ada kelas-kelas VO gitu ya Untuk Berbayar Ataupun yang gratis Dicoba aja gitu Diikutin Siapa tau nanti ada Ilmu-ilmu yang belum Kita dapatkan Di luaran ya Kita bisa menambah lagi Gitu ilmunya Oke oke Nah kalau menurut Mas Sigit sendiri Face over Atau bakat Karakter suara itu Itu bakat Atau bisa dilatih sebenarnya? Bisa dilatih sama semua orang Semua orang bisa dilatih? Bisa Dengan jenis Saratnya satu Dia bisa ngomong Gitu aja Oh I see Pastinya Tapi kan orang banyak banget Ada suaranya yang memang Tanpa dilatih Kayak suaranya udah bule Terus kemudian ada suara Cempreng Kalau cempreng bisa gak sih? Terus kemudian Banyak hal-hal lain lah Yang bikin orang jadi Secure Dia bisa menjadi seorang face over Kalau menurut Mas Sigit bagaimana? Bisa sih Semua jenis suara bisa Bahkan orang yang Maaf cadel pun bisa Jadi seorang Bahkan host mungkin Atau presenter gitu Kalau untuk suara Biar bulat Itu kan bisa dilatih Diproses gitu ya Seiring berjalannya waktu Terus kalau misalkan Suara cempreng Banyak juga sih Dari dabar-dabar Senior yang ada di Indonesia Yang Dia ngomong biasa aja udah cempreng Tapi bisa tuh jadi dabar gitu Kenapa kita enggak Yang penting Dia ngomongnya jelas Intonasinya pas Satu lagi Emosinya harus dapet Gitu aja sih Oke Emosinya harus dapet Ini menjadi pelajaran baru juga Untuk saya Karena biasanya kita latihan Suara itu Yang paling penting adalah Artikulasi Dan Intonasi Begitu ya Nah ini ada tambahan Emosi Kalau dalam dunia voice over Seperti apa nanti Contohnya Kita akan temukan Di segmen selanjutnya Untuk itu Tetaplah bersama dengan kami